Sambutan meria menyambut kepulangan Agata Sapan Kalolangi, putri terbaik Toraja Utara yang telah mengharumkan nama daerah dan provinsi di Kanca Nasional. Ratusan sisa-sisa SMA Negeri 2 Toraja Utara bersama para guru dan masyarakat, Tumpah Rua mengikuti pawai arak-arakan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Agata sebagai anggota paski beraka di Ibu Kota Nusantara. Prestasi Agata ini menjadi sejarah baru bagi Kabupaten Toraja Utara yang untuk pertama kalinya memiliki perwakilan dalam paski beraka tingkat nasional. Agata menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah mendukungnya, mulai dari keluarga, sekolah, pemerintah daerah hingga BPIP dan Kes Bampol. Ia juga mengaku sangat bangga dapat mewakili Toraja Utara sekaligus perwakilan dari Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas sebagai pasukan pengibar bendera pusaka di IKN. Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Toraja Utara, Yohanis Palimbong, mengungkapkan kebanggaannya atas prestasi Agata. Ia berharap keberhasilan ini dapat menjadi motivasi bagi siswa-siswi lainnya untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama sekolah. Lanjut, Yohanis mengatakan pihak sekolah telah memiliki program pembinaan paski beraka yang intensif dengan melibatkan para alumni paski beraka sebagai pelatih. Hal ini terbukti efektif dalam melahirkan generasi-generasi paski beraka yang berkualitas. Suksesnya Agata tidak lepas dari dukungan penuh dan seluruh keluarga besar SMA Negeri 2 Toraja Utara, dibawa ke Pemimpinan Kepala Sekolah AS Parasa. Sekolah telah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memberikan fasilitas yang memadai bagi siswa-siswinya untuk mengembangkan potensi diri. Yudi Kurniawan mengabarkan dari Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.